Yang bisa memikul cita-cita besar, mengusung perjuangan besar, kecuali orang-orang yang berjiwa besar. Oleh karena itu, gerakan pemuda Ansor Nato tululama dan banser Ansor haruslah diisi oleh kader-kader yang berjiwa besar. Kader yang bagaimanakah yang berjiwa besar itu? Pertama, kader berjiwa besar haruslah seorang kader yang tidak pengecut. Seorang kader yang berani mengorbankan apapun karena Allah SWT. Yang kedua, seorang yang berjiwa besar tidak gragas. Geragas itu Toma'un lima fi aidin nas. Kemecer, kemilihan pada apa yang ada di tangan orang lain. Semerintil pada receh-receh, mencari harga-harga yang murah. Orang yang berjiwa besar tidak menjual cita-cita besar dengan harga apapun. Yang ketiga, orang yang berjiwa besar tidak manggelan. Tidak gampang marah, tidak gampang jengkel, tidak gampang tersinggung. Orang yang berjiwa besar haruslah termasuk. Orang-orang yang mampu menahan amarah. Orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan sama. Karena kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk kelompok kita sendiri. Bukan hanya untuk nak tutup ulama. Kita berjuang untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Pada hari ini, sahabat-sahabat sekalian menjalani satu momen simbolis. Yang begitu sahabat-sahabat lewati, tidak boleh ada jalan untuk kembali. Begitu sahabat mengikuti apa yang akan kita jalankan hari ini. Yang ada buat sahabat-sahabat sekalian, hanyalah jalan ke depan dan tidak mundur-mundur lagi. Maka barang siapa tidak punya nyali, barang siapa tidak punya keberanian untuk menghadapi apapun yang ada di depan, silahkan pergi. Silahkan pulang sekarang juga. Apakah semua siap untuk mengikuti? Siap! Apakah semua berani? Siap! Alhamdulillah, semoga ikat dan niat kita yang kita bersebahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini akan seterusnya ditukukan oleh Allah hingga tercapai cita-cita atau kita berkan nyawa di jalannya. Terima kasih telah menonton!